Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Ketika orang berkata, sudah lah kita jangan terlalu fanatik lah. Kita si Kristen, si Kristen. Tetapi jangan terlalu fanatik. Nah, istilah ini seringkali istilah yang sulit dipahami. Apa itu fanatik? Ada banyak orang sebab telah merubah kata sungguh-sungguh dengan Tuhan menjadi fanatik. Misalnya begini, orang ajak temannya, yuk kita pergi ke nightclub. Temannya bilang, aduh enggak ah saya kan Kristen, saya enggak ikut gitu. Temannya bilang, ah kita si Kristen-Kristen tapi jangan terlalu fanatik dong. Orang lain juga enggak apa-apa kok, ada banyak kok majelis gereja juga pergi ke nightclub. Memangnya kenapa gitu ya kan? Anak-anak muda berkata, yuk kita pergi ke diskotik. Ah enggak ah saya kan anak Tuhan. Loh, masa sih begitu? Enggak boleh dong, anak Tuhan saya anak Tuhan. Tapi jangan terlalu fanatik gitu, enggak apa-apa gitu. Sebagian juga orang bilang gitu, yuk kita judi yuk. Enggak kok enggak besar-besar, kok cuma asal rame-rame. Temannya bilang, oh enggak boleh dong, kita Kristen enggak boleh judi gitu. Loh, kan ini kan cuma untuk rame-ramein aja, enggak apa-apa dong. Jangan terlalu fanatik dong. Nah istilah ini istilah yang sangat rancu. Kenapa? Karena banyak orang telah merubah kata sungguh-sungguh dengan Tuhan menjadi fanatik. Jadi kalau orang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, menjaga kesucian, seringkali juga disebut fanatik. Ada banyak orang menghindari untuk menjadi fanatik, tapi kemudian berubah menjadi munafik, saudara-saudara. Nah bagi saya, hidup Kristen adalah hidup yang fanatik. Nah apa artinya fanatik? Di sini bukan berarti cupet. Di sini bukan berarti, oh saya benar berarti yang lain semua salah. Nah itu cupet namanya. Fanatik itu berarti saya meyakini kebenaran iman saya dengan sungguh-sungguh. Saya menjalannya dalam kebenaran. Apapun yang Allah perintahkan saya lakukan, saya tidak mau peduli dengan apapun, karena saya tahu apapun yang Tuhan perintahkan itu yang terbenar. Dan waktu kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan, saya percaya di situ hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Justru kita dalam kefanatikan kita itu, kita justru menjadi berkat buat banyak orang. Tetapi fanatik yang artinya cupet, justru dalam kefanatikan kita, kita menimbulkan keributan, kemarahan, kebencian, satu sama lainnya. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan, mari jadi orang-orang fanatik. Jangan jadi orang munafik. Tetapi jadi fanatik, fanatik yang benar, fanatik yang tulus, fanatik yang seturut kehendak Allah. Nah, dalam Yohanes pasal 9, dalam Yohanes pasal 9, Yohanes pasal 9 mulai dari ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi tetangga-tetangganya, dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu pengemis? Nah ini bicara tentang orang buta yang disembuhkan Yesus di kolam Siloam. Ayat 9, ada yang berkata benar dialah ini, ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar akulah dia. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya orang yang disebut Yesus itu, mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, dan basulah dirimu, lalu aku pergi, dan setelah aku membasu diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, dimanakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Nah sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita lihat di sini, orang buta ini disembuhkan. Dia mengalami sendiri apa yang Yesus kerjakan. Sehingga meskipun Yesus telah menyembuhkannya begitu rupa, dia menjadi begitu fanatik terhadap Yesus, dia tidak tahu kemana Yesus pergi, tetapi satu hal yang ada dalam hatinya, Yesus telah menyembuhkannya. Nah kefanatikan seperti ini, itulah yang harus ada di dalam hati setiap kita. menyadari bahwa Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Selamat datang dalam program kita, hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani, yang mengingatkan kita untuk selalu menjadikan firman Tuhan, dasar keseharian kita, karena selama kita berjalan dalam firman Tuhan, kita akan melihat kemenangan yang luar biasa, haleluya. Dan di dalam program ini, kita memang sedang membahas, Yohanes pasal 9, ayatnya yang ke-8, sampai ayatnya yang ke-41. Tadi kita sudah mulai baca beberapa ayat firman Tuhan, yang mulai menggambarkan tentang, apa latar belakang orang ini. Dia pengemis, buta, disembuhkan oleh Yesus, cuci di kolam siloam, lalu orang-orang mulai bertanya, di mana? Di mana dia? Nah ayat 13, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu, kepada orang-orang farisi. Ada pun hari waktu Yesus mengaduk tanah, dan memelaikan mata orang buta itu, adalah hari sabat. Karena itu orang-orang farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasu diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang farisi itu, orang ini tidak datang dari alas, sebab ia tidak memelihara hari sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan diantara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena dia telah memelaikan matamu. Jawabnya, ialah seorang nabi. Dia tidak mau peduli orang farisi, mau membantah, dia tidak mau peduli orang farisi, mau bilang dia bukan dari alas, dia jelas bilang, ia seorang nabi. Nah, ini kefanatikan seperti ini. Sementara orang sedang menyerang, sementara orang sedang berkata bahwa dia bukan dari alas, orang ini karena mengalami, karena merasakan, karena jalan dalam mujizat, dia disembuhkan. Apa yang tadi dia bilang, oh ini dia sih, seorang nabi. Ayat 18, tapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya, bahwa tadinya ia buta, dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya, dan bertanya kepada mereka, ini ke anakmu, yang kamu katakan bahwa ia lahir buta, kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu, ialah bahwa dia ini anak kami, dan bahwa ia lahir buta, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelaikan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakan kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Nah, orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi, ini yang saya bilang. Menghindari menjadi fanatik, tapi kemudian menjadi munafik, saudara-saudara. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat, bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias, akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi, orang yang tadinya buta itu, dan berkata kepadanya, katakan kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang ini adalah orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat lihat. Ini yang saya bilang, bentuk kefanatikan tadi, dia bilang apa? Orang itu mau disebut orang berdosa, apa-apa, aku tidak perlu tahu. Tapi aku tahu, tadinya aku buta, dan karena pelayanan orang itu, aku menjadi sembuh, aku dapat melihat. Ayat 26, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuat padamu? Bagaimana ia memalaikan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya, mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi, murid-muridnya juga? Saudara, aku ingin kasih dalam Tuhan, dia tidak ada takut-takutnya, malah dia tantang. Kamu mau jadi muridnya juga, atau apa sih? Mau nanya dulu, sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga, bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memalaikan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan, orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh, dan yang melakukan kendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar, bahwa ada orang yang memalaikan mata orang yang layar buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia, dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu sujud ia menyembahnya. Sudah bisa bayangkan, sementara orang sedang bilang bahwa itu bukan dari Tuhan, itu sesat, segala macam. Tapi dia menyembah Yesus. Kenapa? Dia tahu, dia fanatik, dia mengalami apa yang Yesus sudah buat. Lalu apa yang terjadi? Ayat 39, kata Yesus, aku datang dalam dunia, untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, pria ini sebetulnya menjadi fanatik, tapi fanatik benar. Dia fanatik dalam fanatik yang benar. Karena apa? Karena tadinya, dia tidak melihat, dan sekarang dia mengalami betul, dia merasakan betul. Sehingga jelas pada ayat yang ke-24, dikatakan apa di sini, dikatakan? Jelas dikatakan pada ayat yang ke-24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu, dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Dengan lain kata, orang mau bilang dia orang berdosa, atau apapun, tapi tadinya aku buta, dan sekarang aku melihat. Ini bentuk kefanatikan, bentuk keyakinan penuh, kesungguh-sungguhan dengan hati yang bersih. Nah, apa buktinya bahwa ia menjadi fanatik? Yang pertama, ia menjadi tidak takut. Sementara orang tuanya saja takut mengakui kebenaran, ia tidak takut. Ia menyembah Yesus, ia mengakui. Bahkan dia tantang murid-murid, dia tantang orang-orang Yahudi, dia bilang apa? Kamu mau menjadi muridnya? Yang pertama saya pelajari, ia menjadi tidak takut. Yang kedua saya pelajari, ia menjadi mengerti firman Tuhan. Sehingga jelas dia bilang pada ayat yang ke-32, dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar, bahwa ada orang yang memelaikan mata, orang yang lahir buta. Jika orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia langsung mengerti firman. Ini orang pasti datang dari Allah. Jadi yang pertama, ia menjadi tidak takut. Yang kedua, ia menjadi mengerti firman. Dan yang ketiga, ia menjadi kuat dalam menghadapi tantangan. Bahkan di ayat yang ke-34, dikatakan jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Dia dihina, karena dia lahir buta. Dibilang kamu lahir dari dalam dosa. Lalu kemudian dia diusir keluar. Tapi apa yang dibuat oleh orang ini? Tetap mencari Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kefanatikan seperti ini yang harus kita miliki. Orang-orang yang tidak takut hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang mengerti firman. Berjalan seturut firman. Dan yang ketiga, orang-orang yang kuat dalam tantangan dan berkata, aku kenal kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa memeliharakan segala yang dia percayakan kepadaku. Sampai pada akhirnya. Saudara-saudara ingin dilayani lebih jauh. Saudara-saudara ingin didoakan. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap surat yang sakit. Setiap surat yang berbeban berat. Setiap surat yang ingin didoakan. Surat boleh taruh tangan kanan surat di dada. Dan kita doa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa buat mereka yang mungkin sudah mulai jadi munafik. Karena menghalalkan segala cara. Kompromi terhadap dosa. Tapi Tuhan jadikan kami menjadi orang-orang percaya yang fanatik dalam fanatik yang benar. Yang tidak memandang rendah orang lain. Tetapi fanatik dalam kebenaran. Tidak mau dipengaruhi. Tetapi berjalan teguh pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pujisat kemenangan kekuatan dari Tuhan. Mengalir senantiasa. Haleluya. Amen. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa dan ingat. Tidak pernah Allah-Allah yang menepati janjinya. Dia adalah yang alfa dan dia adalah Allah yang omega. Dia awal, dia akhir. Dia memulai, dia menyelesaikan segala sesuatunya. Ini saat buat kita untuk bangkit setia bersemangat menghadapi segala perkara. Karena kita tahu. Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Kota benteng kita yang membawa kita pada rasa aman dan kemenangan senantiasa. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup saudara. Dan jangan lupa. Hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.